Mingkulli batil lam mati Mingkulli batil lam mati Mingkulli batil lam mati Dihapal saat ini juga dan jangan pernah ditulis Cara penggunaannya adalah Anda tungkupkan telapak tangan Anda seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Senang dan bahagia rasanya Malam ini bisa kembali bertemu dengan kawan-kawan di sana Mudah-mudahan seperti biasalah hendaknya ya Anda sekeluarga dalam keadaan baik Allah cucurkan rahmat serta keberkahan tak henti-henti kepada Anda sekeluarga Dimanapun saat ini Anda tengah berada Amin, amin, ya robbal alamin Kawan-kawan yang saya muliakan Dan mohon maaf agak kemalaman Karena goib yang mengantarkan ilmu ini baru saja datang Menyampaikan pesan serta ilmu yang hendak dia sampaikan Jadi tadi awalnya niat saya tidak mengupload video Karena masih banyak pekerjaan di lapangan yang belum terselesaikan Tapi karena goib ini datang tiba-tiba Lalu memaksa saya untuk menyampaikan doa purba ini Maka mau tidak mau segeralah saya buat juga pada saat ini Jadi baru saja sekitar 5 menit yang lalu Dia menghilang dari pandangan Yang tersisa hanya baunya yang agak wangi-wangi kemenyan sedikit Entah itu korin, entah itu hantu, entah itu jin Jadi begini kawan-kawan yang saya muliakan Kata goib tadi Sampaikan kepada kawan-kawanmu itu Hapal mantra ini dan jangan ditulis Jadi tolong kawan-kawan fokuskan apa yang saya ucapkan Dihapal saat ini juga dan jangan pernah ditulis Cara penggunaannya adalah Anda tungkupkan telapak tangan Anda seperti ini Lalu Anda letakkan mohon maaf di bagian pantat Tepat kira-kira di belahan pantat Anda Atau lebih tepatnya menutupi bagian dubur atau anus Baca mantra tadi satu kali dalam hati Saat Anda tengah berada pada orang yang berbicaranya sangat lancar Ini untuk langsung uji cobanya Apakah mantra tadi menyatu atau sebatin dengan Anda atau tidak Jadi tidak main pakai wirid-wirit atau baca-baca Langsung uji coba Kalau nanti mantra itu menjadi Maka ada pertandanya Yaitu orang yang berbicara lancar tadi akan terbata-bata Atau tergagu-gagu Dengan tanda-tanda kata-katanya yang biasanya lancar Maka mulailah dia menggunakan kata O Maksud saya seperti ini Oh apa ya tadi yang mau saya sampaikan katanya Jadi setiap kata-katanya yang tadinya lancar Tiba-tiba saja lebih banyak kalimat O-nya Jadi seperti dia kebingungan Kawan-kawan yang saya muliakan Kata goit yang datang tadi Inilah mantra sihir yang diucapkan Fir'on Kepada Musa Setiap Nabi Musa Hendak berdakwah soal Tuhan dihadapannya Ternyata boleh jadi Inilah salah satu penyebab Nabi Musa berdoa kepada Tuhan Supaya saudaranya Nabi Harun Yang menjadi juru bicara Ketika datang kepada Fir'on Untuk menyampaikan dakwah soal ketuhanan Karena ternyata pula Setiap Nabi Musa Berada dihadapan Fir'on Untuk menyampaikan perintah-perintah Tuhan Lidahnya terbata-bata Yang tadinya di rumah lancar sekali Tapi ketika berada dihadapan Fir'on Lidah beliau kaku, baku, terbata-bata Lebih banyak kata Oh apa ya tadi ya Oh apa tadi ya Kurang lebihnya begitu Nah jika mantra ini berhasil saat Anda gunakan Itu pertanda Mantra ini sebatin dengan diri Anda Dan penggunaan selanjutnya Silahkan Anda yang menentukan Anda bawa baik Hasilnya baik Anda bawa buruk Maka hasilnya pun buruk Walau alam bisawab Minta ampun maaf Jika tersilap kata Tersilap lidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh